Prabowo diterima Suryapawa di Nasdem Tower Sesudah beliau mengatakan selamat kepada Prabowo Gibran Padahal sebelumnya Mas Ganjar bilang Setiap partai mempunyai keputusan masing-masing Kalau Mas Anies ini adalah hak konstitusional Kami ke MKH konstitusional Begitu juga Nasdem Pak Suryapawa Bagaimana menurut kalian? Apakah pertanda Pak Suryapawa akan bergabung dengan pemerintah Rezim pemenang Atau ini hanya masalah komunikasi politik saja Menurut analisis saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pecinta masyarakat Tekakan kebenaran lawan ketidakadiran Kalian pasti juga kaget Baru Kok bisa ya kok baru Kok bisa ya Pak Suryapawa Mengucapkan kepada Pak Prabowo Atas kemenangannya Satu hari sesudah itu Pak Prabowo Ke Nasdem Tower Tempatnya Pak Suryapawa Filosofis jawanya sangat kuat Siapapun yang dipaku itu mati Ayo kita baca di beberapa media Selanjutnya nanti kita kupas Sebenarnya Ini Yang ditampilkan Oleh Pak Surya Atau Ini adalah Hanya drama Turki Atau Mungkin ada yang lain Pertama kita baca di Kompas Judulnya Pak Allah ucap Selamat kepada Prabowo Begini Respon Anis dan Kanjar Selanjutnya Kita lihat di tribun Komentar Anis soal Surya Pak Allah Beri ucapan selamat Ke Prabowo Dan Ibrahim Dan kalau kita melihat Di detik Prabowo Temui Surya Pak Allah Di Nasdem Tower Siang ini Oh ini Kalau sekarang sudah selesai Kemudian di CNN Surya Pak Allah Sambut Prabowo Di Nasdem Sahabat sudah jadi presiden Oh Ini sudah tidak ada perawan Sahabat sudah jadi presiden Selanjutnya Di Kompas Surya Pak Allah Ucapan selamat ke Prabowo Beran Kampi-kampi Sebut tak terpengaruh Pilih mana Ok Kira pilih yang Sahabat telah jadi presiden Surya Pak Allah Surya Pak Allah Sambut Prabowo di Nasdem Sahabat sudah jadi presiden Ini adalah Juga yang ada di CNN Indonesia Kepala Umum Partai Nasdem Surya Pak Allah Menyambut langsung Kedatangan presiden terpilih Prabowo Di Nasdem Tower Jakarta Busat Jakarta Busat Pantauan CNN Indonesia Surya Pak Allah Menyambut Prabowo Di depan gerbang Nasdem Tower Bersama sesuplah Kaedit Nasdem Seperti Hermawi Taslim Ahmad Sakroni Willy Atri Ditya Hingga Victor Lacoisda Laiskudar Bacanya agak suatu Prabowo Dan Paloh Tampak saling memberi hormat Persalaman Lalu berpelukan Dari depan gerbang Dari depan gerbang Prabowo dan Paloh Beriringan masuk Menuju pintu masuk Nasdem Tower Di momen itu Prabowo terlihat Menuju Karpet merah Yang digelar di depan Pintu masuk Karpet mil Bukan karpet mil Karpet milah Karpet milah Kata Prabowo Surya Pak Allah Sempat mengeluarkan Pernyataan saat Berjalan pertamian Dengan Prabowo Itu Sahabat sudah jadi Presiden Kata Pak Allah Prabowo Gibran Telah Ditetapkan Jadi Pemenang Pilbas 2024 Mereka menang Di satu putaran Di 36 provinsi Mereka mengalahkan Anjibah Sweden Dari kajian Mahfud Nasdem Dada salah satu Pengusung Anis Baswi Dan Mohemini Skandar Ketumluk Nasdem Sudah Bawah Menyatakan Pian yang Menerima hasil Bilek 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 Kalau di Pemberitaan lainnya Pakal Sobat Tidak Anis Bawah Prabowo Mungkin Nasdem Sudah Kuas Percinta Mas Dekatkan Kebenaran Bagaimana Bagaimana Menurut Kalian Ini Pertemuan Lepas Handuk Eh Lepas Handuk Tuhan Atau Ya Komunikasi Politis Menurut Analisi Saya Pertama Ini Menunjukkan Adalah Soso Sudiap Allah Yang Pada Suasana Ketika Ada Sebuah Putusan Maka Harus Di Hormat Apapun Yang Terjadi Meskipun Jauh Sebelumnya Dia Menampilkan Anis Baswedan Secara Serius Dengan Mohaimi Melakukan Kontestasi Pertarungan Politik Secara Serius Tetapi Dalam Bahasanya Kalau Sudah Selesa Ya Sudah Jadi Bahasa Yang Terucap Oleh Pak Surya Palok Adalah Beliau Menerima Putusan Hasil Pilpres Dan Pilag Kalau Begitu Apa Yang Ditampilkan Koleh Anis Baswedan Untuk Melakukan Kugatan Atau Permohonan Kemah Konstitusi Sikapnya Berbeda Dengan Pak Surya Palok Kemudian Yang Kedua Kok Bisa Pak 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 Prabowo Hadir Di Nasdem Tower Apakah Ini Inisiatif Pak Prabowo Atau Inisiatif Dari Pak Surya Pawaw Kalau Menurut Saya Pada Analisa Yang Kedua Ini Ini Adalah Lanjutan Dari Pertangguan Pak Surya Pawaw Dengan Jokowi Beberapa Waktu Yang Lalu Yang Pertanda Bahwa Sudah Ada Komunikasi Pak Itu Dan Pak Jokowi Di Balik Berita Menyampaikan Kepada Pak Prabowo Dan Lebih Jelasnya Lagi Adalah Ketika Surya Pawaw Menyampaikan Selamat Kepada Prabowo Kipran Itu Menunjukkan Bahwa Surya Pawaw Sudah Menyima Tidak Ada Tidak Melakukan Perlawanan Loh Tapi Mengapa Mas Anis Melakukan Perlawanan Dan Bagaimana Nantinya Ini Itu Nanti Kita Bahas Pada Adalah Yang Ketiga Bahwa Pak Surya Pawaw Menyima Itu Adalah Hak Konstitusional Dagi Pak Surya Sebagai Ketua Partai Berasanya Mas Anis Dan Beliau Mengajukan Ke MK Itu Adalah Hak Konstitusional Yang Kemudian Dijalankan Tapi Bahwa Keberadaan Partai Nasdem Surya Pawaw Sesudah Mengucapkan Itu Menunjukkan Bahwa Dia Selesai Dalam Proses Pertarungan Di Pilpres Ini Sudah Berbeda Dengan Spekulasi Pemikiran Yang Beberapa Waktu Ketemu Mbak Jokowi Kemarin Itu Masih Melakukan Gerakan Deal Deal Politik Yang Serius Tapi Saat Ini Kalau Menurut Saya Ini Sudah Selesai Dan Di Dalamnya Kalau Menurut Saya Ada Komunikasi Bagaimana Pak Prabowo Memohon Partai Nasdem Itu Mendukung Dari Pemerintah Ada Pun ketika Permohonan Pak Prabowo Seperti Itu Disampaikan Kepada Pak Suria Pasti Pak Suria Juga Meminta Sesuatu Salah Satunya Adalah Terkait Dengan Keamanan Partai Nasdem Begitu Juga Terkait Dengan Bagaimana Nasdem Menjadi Bagian Pemerintah Pemerintah Meskipun Ada Sebuah Catatan Kurang Baik Kemarin Ending Dari Pemerintahan Pak Coboy Perode Kedua Legislator Dari Eko Legislator Kabinet Menteri Dari Nasdem Selanjutnya Menjadi Sasaran Timbang Akhirnya Menteri Pertanian Yang Perlu Sebetulnya Diungkap Dalam Berbagai Pembahasan Kemudian Ketiga Bagaimana Tentang Majunya Mas Adi Sama Mas Ganjar Ke Mahkamah Konstitusi Itu adalah Hak Konstitusional Seperti Yang Disampaikan Mas Ganjar Pak Suria Partai Nasdem Menerima Itu adalah Hak Partai Politik Untuk Menerima Atau Menolak Bagaimana Nanti Seandinya Dikabulkan Pasti Pak Suria Mempunyai Kalkulasi Politik Mas Anies Sama Mas Ganjar Pun juga Mempunyai Kalkulasi Politik Nanti Akan Dibuktikan Apakah Permohonan 01 03 Itu Diterima Oleh Mahkamah Konstitusi Atau Ditolak Karena Serius Kalau Permohonan 01 Itu Bagaimana Proses Kontestasi Nanti Tanpa Ada Gibran Cukup Apra Bobo Sajinya Karena Yang Jadi Problem Adalah Gibran Maksudnya Fasilitas Gibran Dari Orang Tuanya Kalau Mas Ganjar Atau Kanjar Mahkun Permohonannya Adalah Bagaimana Prabowo Gibran Di Diskualifikasi Ini Kan Juga Serius Sehingga Bagaimana Mahkamah Konstitusi Kita Tunggu Permainan Atau Keadilan Dari Mahkamah Konstitusi Pecinta Masyarakat Negeri Tekangkan Kebenaran Law Seandainya Yang Jadi Hakim MK Ketua Makhut 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 Berdasarkan Berbagai Pengalaman Memutuskan Bilkada Di Beberapa Kabupaten Dan Provinsi Meskipun Perseratan Itu Tidak Sesuai Dengan Prosedur Tidak 50% Atau Intinya Tidak Sesuai Prosedur Maka Secara Substansial Hukum Substansial Mahkamah Makhut 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 Bisa Saja Sebagai Seperti Bilkada Berapa Mana Yang Didisqualifikasi Salah Itu Permohonan Dari 0 3 Atau Minimal Salah Satu Taruh Lagi Disqualifikasi Tegakkan Kebenaran Tahun Jadi Kita Akan Menunggu Proses 14 Hari Tentunya Pada Kesempatan Ini Kalau Alis Baswedan Muhaymin Sudah Melaporkan Mungkin Seandainya Melengkapi 3 Lengkapi Tapi Mas Ganjar Mas Ganjar Mahfud Nah Ini Kita Menunggu Detik Detik Mendaftarkan Eh Sudah Ya Nah Disini Akan Menjadi Pengetahuan Yang Indah Belajar Berdemokrasi Di Negeri Apakah Akan Bisa Dikabulkan Ya Terkandung Pada Hakim Mekah Hakim Mekah Tergantung Mana Siapa Inilah Yang Kemudian Menjadi Seperti Oh Ini Terpengar Pada Penguasa Karena Tiga Orang Dari Pemerintah Tiga Orang Dari Legislatif Tiga Orang Profesional Jadi Kalau Melihat Dari Kalkulasinya Eksekutif Legislatif Judit Dari Satu Bangka Bisa Menjadi Kesalahan Misalkan Para Saksi Bisa Menampilkan Ketidakberesan Dalam Proses Pemilu Maka Akan Menjadi Catatan Yang Sangat Tidak Baik Ingat Pak Hakta 97 Itu Terpilih Dengan Baik Tanpa Ada Perlawanan Yang Tahunya Belum Ada Satu Dijatuhkan Oleh Gerakan Mas Bukan Orang Politik Meskipun Pasca Penjatuhan Pak Presiden Suharto Waktu Itu Para Orang Orang Menjadi Penumpang Gelap Dalam Reformasi Tekakan Kebenaran Awan Semoga Kita Bisa Melihat Bagaimana Perjadi Pak Surya Paolo Pak Prabowo Yang Lagi Mangku Maksudnya Pak Surya Pak Prabowo Mangku Nasdem Surya Paolo Supaya Bisa Menjadi Bagian Yang Nanti Tidak Menganggu Apakah Angket Ataupun Lainnya Ada Pun Yang Lain Itu Menjadi Perhatian Bagi Pak Pak Prabowo Untuk Lebih Bagian Dari Yang Bisa Support Terhadap Pemerintah Kita Kita Tunggu Proses Hukum Yang Dihadirkan Atau Yang Di Acukan Oleh Tim Hanis Baswi Dan Sama Mohaimin Begitu Juga Mas Kanjar Sama Prof Mahfud Berkait Dengan Antwani Semoga Bermanfaat Like Subscribe Comment And share Sampai Chupa Chupa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.